Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini ya ini saya sekarang berada di Pusara Anaim yang handuki Kuala Balit dan ini ya ini sekarang saya sedang bersama dengan namanya Bapak siapa? Pak Nurdin Pak Nurdin ini di Pusara Anaim ini ya ini kalau boleh tahu ini sebagai apa? disini sekarang sekarang sekadalah tukang kurik kumpul membantu kurang oke ada 4 orang sekarang cewek ada 2 oke jadi Pak Nurdin ini sukarelawan untuk menggali kubur untuk jenazah yang sudah meninggal bersama anak dan saudara dan oke ini saya mau tanya-tanya lagi ya ini oke kalau boleh tahu sudah berapa tahun untuk menggali kubur? disini saya setelah 2019 4 tahun sudah di kubur ini seorang murid 4 tahun Masya Allah sudah 4 tahun sudah 4 tahun sukarelawan menggali kubur kalau boleh tahu ada ada apa namanya itu barang-barang yang tidak bagus ada nampak barang-barang apa yang perlu disini? Alhamdulillah semua barangnya tidak ada semua yang baik-baik disini tidak ada yang nampak yang tidak bagus yang sebenarnya saya nampak satu cahaya di dalam lubang oke Alhamdulillah jadi Pak Nurdin tadi jadi diselama menjadi sukarelawan penggali kubur tidak pernah nampak barang-barang yang ganjil dan semuanya itu nampak semua bagus-bagus Alhamdulillah oke sampai umur saya 31 kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? umur saya 71 tahun Masya Allah umurnya sudah 71 tapi masih nampak sehat Pak Al-Fiat dan Alhamdulillah oke ini kan ada teman kami ya teman kami pekerja dari luar negeri kan dari Indonesia meninggal dunia dan ini ada ucapan untuk keluarga yang ditinggalkan Alhamdulillah saya ucapkan keluarga lah padahal yang keluarga yang meninggal seperti bininya kami ucapan lah oke terima kasih banyak dan kalau boleh untuk di belakang kakaknya itu sebagai apa itu anak ataupun saudara? anak oke dan ini anak dari Bapak Nurdin oke Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam oke kalau boleh tahu kakak namanya siapa? kalau yang disini yang sebenarnya taunya Inoy aja jadi Kak Ino Kak Ino ini kan juga seorang sukarelawan nak menggali kubur bersama seorang ayah Pak Nurdin oke Kak Ino ini sudah berapa tahun ikut ayah untuk mengkubur? sama juga sama Bapak saya jangan lakukan sempat mama meninggal jadi disini bertugasnya jadi satu erat tahun depan sudah empat tahun masya Allah jadi kakaknya ini sudah ikut menolong menggali kubur sama Bapak Nyan Pak Nurdin sudah empat tahun masya Allah mungkin ada ucapan untuk keluarga yang ditinggalkan ini kan yang meninggal ini kan kawan kami seorang tenaga kerja dari Indonesia mungkin ada ucapan untuk keluarga yang ditinggalkan di kampung sana ya salam tak zia buat istrinya kalau ada anaknya salam tak zia semoga tambah disana mudah-mudahan disini di ucapkannya disini insya Allah kami boleh jaga bantu yang disini tambah disana semoga tenang di alam disana insya Allah surga buat dia amin amin ya robbal alamin oke terima kasih banyak sudah menggali kubur almarhum kawan kami seorang tenaga kerja dari Indonesia semoga Pak Nurdin dan Kak Inoy semoga diberikan kesehatan kelancaran rezeki dari terima kasih terima kasih banyak oke Assalamualaikum terima kasih banyak oke terima kasih banyak oke dan ini ya ini seperti ini ya ini tempat perkuburan ya atau tempat peristirahatan terakhir almarhum kawan kami ya Bapak Hartono oke dan di depan sini ini pun ada kawan Om Junet pekerja oke Mas Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam oke ini teman Om Junet kalau boleh tahu namanya siapa asalnya dari mana Mas Dario dari Jawa Timur oke namanya Mas Dario dari Jawa Timur oke Masnya ini kan ini kan kita telah ditinggalkan teman kita sekerja Mas ya oke dan ini untuk perasaan dan untuk ucapan keluarga yang ditinggalkan Mas boleh tolong ucapkan untuk keluarganya yang ditinggalkan di kampung ya saya untuk keluarganya di kampung ya papakan hatinya saja lah tapi semacam mana ini kan masalahnya ada COVID terus ini jenazah tidak dapat dibawa balik lah itu saja oke terima kasih Mas dan kalau boleh tahu Masnya disini itu dari pukul berapa untuk masa ada penggalian kubur ini Mas dari pukul 8 saya sudah datang sama kawan oke jadi dari pukul 8 pagi Masnya sudah datang sini ini di pusara Anaim oke Mas terima kasih banyak Mas oke terima kasih Mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini ya ini Pak Nurdin tadi ya ini sedang membetulkan ini ya membetulkan liang kuburnya ya atau tempat peristirahatan terakhir Bapak Hartono dan ini bersama Kak Ino ya Kak Ino itu anak dari Pak Nurdin dan Masya Allah ya ini sudah 4 tahun ya 4 tahun menjadi sukarelawan sukarela Anaim kami sedia membantu sejak since 2019 Nurdin Masya Allah semoga ya semoga Pak Nurdin dan keluarga senantiasa diberi kesehatan rejeki yang banyak amin amin ya rupal alamin dan kami ya sebagai seorang teman ya sebagai teman bukan seorang ya sebagai teman seperjuangan Bapak Hartono ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Nurdin sekeluarga yang telah menjadi sukarela untuk menggali kubur kawana kami ya sukarela Anaim Pak Nurdin terima kasih banyak oke dan disana ya disana itu ada teman-teman kerja Um Junet banyak ya teman-teman Um Junet juga banyak ini sedang menunggu jenazah datang dan disini ya ini ini teman-teman kerja Um Junet ini banyak sekali disini ini pun ya ada yang dari Indonesia ada India dan Bangladesh pun ada juga yang dari Brunei Assalamualaikum Bang Bang boleh tanya-tanya sikit Bang kalau boleh tahu namanya siapa Bang Man Oke Abang Man Abang Man ini teman kerja Um Junet juga ya teman kerja almarhum juga oke Bang mungkin ada ucapan sedikit untuk keluarga yang telah ditinggalkan almarhum Bang taksialah buat keluarganya oke terima kasih banyak Bang terima kasih banyak oke Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam oke semoga keluarganya diberi kesabaran dan ini ya ini pun sudah siap untuk berguburannya dan ini ya ini Pak Nurdin tadi ya ini sukarelawan dalam menggali kibur dan ini ya keluarganya dan ini Pak Naim sedang membetulkan makamnya dan ini jenazahnya sekarang masih dalam perjalanan dan ini ya peti jenazah yang nanti untuk dimakamkan nanti dan ini ya ini pos kami ya GM kami morning morning very good morning dan ini ya general manager kami sedang ini ya juga datang untuk taksial mungkin cukup disini dulu ya ini kami sedang menunggu jenazahnya datang oke terima kasih ya dan ini kami sedang menunggu jenazah yang masih dalam perjalanan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih